Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang berencana melaporkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Anwar Abbas ke polisi. Meski begitu, Hendra mengatakan pelaporan kekepolisian ini baru hanya sebatas rencana. Hendra mengatakan pihaknya masih mendalami soal pelaporan tersebut apakah hanya Anwar Abbas atau ada pihak-pihak lain. Di sisi lain, Hendra mengatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari kliennya tersebut termasuk membahas pasal apa yang akan dilaporkan. Dalam hal ini, pihak Panji Gumilang juga sudah melayangkan gugatan perdata terhadap Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pimpinan Pondok Pesantren, PONPES Al-Zaitun, Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu terdaftar di nomor perkara 415 PDT-G-2023 PN Jakarta, PST. Gugatan didaftarkan pada Kamis, 6 Juli 2023. Hendra mengatakan Anwar Abbas diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasar potongan video viral dan tidak melakukan tabayun. Pernyataan Panji soal sebutan, saya komunis, disebut Hendra dimanipulir oleh orang tak bertanggung jawab. Padahal, pernyataan tersebut adalah pernyataan seorang pemuda dari Cina saat ditanya soal agamanya.